Kecilnya 3.000 3.000 dolar Dolar Tropical Gar buat Family Gar paling langka di dunia Di dunia? Di rinse 10.000 dolar Tapi makan? Makan pelet, kenyang, seminggu udah gemuk Dimakan sama ikan lain Sial Hai sahabat jam vlog, kembali lagi sama gue, Anthony Soputra Hari ini gue lompat kesempatan Akhirnya loh bro Ini lagi, ini lagi Ini lagi, ini lagi Nah jadi sekian lama kita banyak konten dari mulai tempat pembesaran lu ya Iya Di tempat bareng sama Ari Behto Iya terus rumah yang dipik Rumah yang dipik Habis itu di gudang Ke Bali Ke Bali, habis itu kita ke sini Iya Dan di sini ternyata lebih gila-gila lagi ya bro Satu garasi Isi ikan-ikan yang tidak pernah gue lihat di tempat lain Yuk kita lihat Nah ini Apa nih bro? Masir Ini masir Iya Masirnya ada berapa jenis ini lagi rame banget soal masir ya? 6 atau 7 ya Susah gak sih dalam pemelihara masir rame-rame begini bro? Gampang sih Kayak para predator aja biasa Kasih makan pelet, air bersih Air bersih gitu-gitu aja Iya Nah ini batu-batunya berfungsi untuk? Ini karena males bersihin Oke Tadi udah kosong mau dipakainya lagi Oke Males angkatnya ya udah biarin aja Oh udah dipakainya Jadi dia gak ada tergantung sama pH ya? Pasti ada Cuma kita gak sampai ke situ lah Oh Karena kan batu bisa buat makin pH kan bro? Iya bisa sih Hmm Berarti dia aman-aman lah ya Aman Bisa merekondisi Nah ini berbagai macam size ada yang gede ada yang kecil tuh mereka gak saling bully atau gimana? Cuma di sini ada yang bukan masir tuh nih Chinese black carp Agak gede, pokoknya matanya buta semua Eh? Iya Jadi dicopotin sama masir Oh masir galak juga ya? Iya tapi jenis-jenis tertentu doang Yang mungkin yang.. Jadi ikan yang korbannya itu yang tertentu doang Oh Keses sama masir gak? Nah ini Semakin padat begini Dia semakin bagus atau lebih bagus tidak terlalu padat? Dia bagusnya rame Oke Cuma gak serame ini Hahaha Bagusnya rame Cuma gak serame ini Boleh, boleh, boleh Dia kan emang ikan schooling kan? Oke Cuma serame ini ya gak bagus kan? Biolotnya tinggi Terlalu padat juga Ikan gesek-gesek Stress Oh tapi ini hanya pakai top filter kan? Cuma pakai top filter Tapi water change? Water change seminggu sekali Seminggu sekali? 70% 70% 70% 70% Ngeri nih kalo air bakunya kenapa-napa Feedingnya kenceng soalnya ini Oh feedingnya kenceng Bisa keliatan sih dari warna air kan? Iya lagi push size Lagi push size Nanti kita bisa lihat yang gede di dalam Yuk kita mau lihat disini ada apa nih bro? Ini Arowana 4 Nama Indodax 3 Niger 1 Niger 1 Ini Niger yang masih waktu di rumah pik Beda lagi? Beda Ini udah tua banget Tua? Udah 8 tahun kali Cuman size nya kecil Karena dulu sempet Awal-awal gue beli dia tuh gue kuliah Oh Stuck ya dia? Stuck? Nah ini depannya udah ada ikan-ikan seperti ini Kita mau lihat yang dalamnya nih Gila Ini tempat penyimpanannya ngeri banget dan koleksinya Boleh mantep banget sih Ngeri apanya nih? Berantakan ya? Boleh ngeri banget sih penyimpanannya Boleh ngeri banget sih penyimpanannya Nah disini mulai disini Beda ya kalo kita datang ke tempat orang yang suka estetik dan suka menikmati ikan beserta isi-isinya Seperti harscape dan segala macam Akan terlihat dari cara memelihara ikan Kalo ini bener-bener hanya suka dengan ikannya aja Kalo gue utamain yang penting pertumbuhannya aja sih Pertumbuhan sama ikannya sehat gitu Pertumbuhan Dibanding kita nikmatin Oke Ini boleh merah bet nih Masa? Ya oke lah ini gak ditanding kan? Enggak Gak ditanding tapi bisa naik begitu Karena memang sudah usianya buat naik dia akan naik sih Nah ini ikan tua juga nih Ikan tua ya? Ikan tua Nah itu Apa? Lusoso Iya Lusoso Yang satunya di rumahku Yang satunya dibawa disini Waktu itu kita tukeran sama Asip Habis itu Disini udah gede banget nih Dan warnanya pekat banget disini Habis itu ada RTC si Bogel Kita mau liat ke dalam Ini depan ada tambahan itu Tambah tank, tambah tank, tambah tank, dilapis-lapis ya Masih berantakan nih Rakyatnya keren gak? Oh iya Rakyatnya akuarium coy Malos minah-minahin Aduh gini dululah Masih gak berani tinggiin kan? Gak berani Sengaja nih pendek Ini dia mau menunjukkan Bisa terlihat dari sini Dia mau menunjukkan bahwa dia ini pabrik kaca Kagak lah Semua dikacain semua buat ruangan ikannya Justru karena budget Kenapa? Biar murah Oh gitu? Iya Berarti secara gak langsung bilang pabrik kaca lu murah gitu? Bukan Biar pada kita tembok kan beli orang Oke ini yang ngambil sendiri di pabrik Iya Saya gak teman-teman ada butuh kaca ya kan? Tamindo glass tuh Nah ini Kita betak bosnya Nah disini Oh disini ada apa aja nih bro? Ini dorado Bricon Bricon Sama ada emperor cyklip satu Oh yang ngumpet dia Oke Nah ini kan ikan agak rese sih sebenarnya Itu dong pada sisinya lihat gak? Oh iya Si dorado Kompak-kompak semua Dihajarin bricon Iya aku dulu tuh merasa bricon tuh kayak makan pelet Aman gitu-gitu ya Galak banget Ternyata aku udah teromah sama golden dorado Ketemu lagi bricon sekarang yang lebih galak lagi Iya galak banget Lebih galak lagi Dorado nya disini diberi ya? Iya Kadang kita lagi lihat-lihat gini suka ada sisik-sisik terbang Nah ini Kalau seramai ini udah schooling begini udah enak banget dilihatnya ya Enak sih cuman ribut Ribut? Iya Oke Nah izin bro kita lanjut lagi kesini bro Wih Ada oksigen konsentrator Nyala itu bro Nyala dong Nyala? Nyala Saking butuh DO tingginya ini berarti Iya kurang tinggi banget nih DO nya diberapa di Israel? Ini masih 8 Makanya 9 ke atas Supaya? Karena Acik butuh oksigen tinggi Oh Acik butuh oksigen tinggi Iya Dan ikan-ikan lain juga makin bagus kan Makin cepet gede Oke Jadi nafsu makannya lebih tinggi Iya Nah disini temen-temen tank nya boleh gede banget Ini ukuran berapa bro? Ini kemarin tuh beli sama Om Dhani Limas Oh Limas Vibrindo? Iya Ini predatornya ngeri semua udah pada pakai Bak Vibrindo Om Dhani ketimbang buat negateng Iya Gimana gimana? Tiga, satu setengah, satu setengah Tiga, satu setengah, satu setengah Iya Abis itu satu setengah kebelakang itu udah kepotong filter? Udah udah kepotong Filternya kepotong berapa banyak? Setengah jadi 50% 50% untuk sistem filtrasinya? Ini kan terlalu rame juga kan isinya Filternya juga gak boleh kalah Padat sih dan ini tuh Kalau orang biasa suka konten selalu melihat size ya bro ya Iya Menyesuaikan size Kalau ini udah ada yang besar banget Ada yang kecil lagi Campur aduk Campur aduk Tapi gue pantau tiap hari Pantaunya? Gue sering lontong disini tiap pagi ambil kerja Oh Pasti gue pantengin tiga jam, empat jam Supaya dia gak saling bully? Enggak sih Ada gue ya dia juga gak peduli Ya itu justru gue tanya aja Kalau lu pantau kenapa? Kalau kita lihat ada apa-apa kan kita tahu gitu Cuma sekedar tahu Ada yang ribut kita tahu ya kita ambil tindakan Misain? Iya Tapi yang gede-gede aman Yang gede-gede aman Tapi ini baru angkat dari kolam Kena jaring tuh Jadi pada benjol-benjol tuh masyir gede Oh kolam pembesaran yang waktu itu tidak datang gitu Iya Sampai segede-gede ya Grow rate-nya berarti cepet bro Untuk ikan-ikan masyir ini Lama 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 Cuman ya bisa kita akalin Dari size berapa itu? Dari 25 Sampai segitu Ini kemarin diukur sebelum masuk 65 nih yang paling gede Berapa lama? Dua tahun 40 cm dua tahun Gue pasti menghabiskan pellet sangat banyak Iya Makan pelletnya ngeri loh kalau masyir ini Nah ini jadi sistem filtrasinya seperti apa nih? Sebelum kita bahas bahas ikan-ikan yang luar biasa Masuk ke filter Tiga titik Satu skimmer Tiga titik tuh Dua bottom drain Iya Jadi itu satu surface skimmernya Masuk ke chamber pertama Surface skimmer masuk ke dua Oh surface skimmer masuk ke dua Ini masuk ke chamber pertama Iya Chamber pertama isi? Isi mechanical 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 busa Busa Mat Jaring layan Masuk ke chamber dua Chamber dua paling atas busa Bawahnya full dari kita biomedia sampai pojok Biomedia sampai belakang sini Sampai chamber enam Wah Berarti mekanisnya sedikit banget ya? Sedikit sih Gue dari dulu Gak terlalu banyakin mekanis sih Ya memang kan mekanis harus rajin kita bersihin ya Paling kalau banyak mekanisnya ya Banyakin yang gak terlalu padat ya Gak terlalu rapet Jack mat Jack mat Oh Atau Paling kalau gitu kan Jack mat tinggal disemprot dari atas Buka Penuh pembuangan Besi lagi tuh Maka pake mat mat yang hijau juga Enak tuh besiinnya Kesenggol dong yang hijau Waduh kesenggol dong Ini ada maksud apa mat yang hijau? Hobis jujur aja Hobis jujur aja Hobis jujur aja Benih gak airnya nih? Untuk sepadat ini Bisa dibilang oke lah Karena ngeri nih kalau dikasih makan Sehari tiga empat kali nih Lempur pelet Segenggam segenggam Ini pokoknya empat kali makan Satu ini penuh Sehari habis hampir satu Cuma Saiz peletnya beda-beda Ada yang gede banget Ada yang kecil Supaya Emang ini semua udah bisa makan pelet? Cuma yang belum bisa tuh Lins masih kurang lahap Bagabino juga belum Cuma aligator-aligator semua udah Oh Aligator Iya Ini kayak si kubanger Dia kasihan kan nanggepin pelet kecil-kecil Kita beliin yang gede buat dia Oke Cuman biar makan pelet Harga dirinya dimana? Lebih sehat Gak ada resiko penyakit-penyakit Dari tertular dari pakan hidup gitu maksud lu? Iya kadang pakan mati juga kan Masih ada yang bawa bakteri juga Oh oke Nah jadi Ini biomedia full menggunakan apa bro? Campur Campur apa aja? Rugby Oke Ada batu apung juga ada Jadi Kita lanjut ke chamber tiga berarti ya Chamber tiga itu apa? Nah gua gak bisa bilang Yang tiga empat lima enam ini 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 Apa? Gua rendem aja gua liat ini gua cemplungin Tapi semua full? Full Nah itu fungsinya kalo lu sendiri buat apa tuh? Sampai fullin begitu Biomedia dari main rugby, biobol Semua dicampur jadi satu Semua kalangan lengkap Semua kalangan lengkap Ini hobis cowboy ini Ini hobis cowboy ini Fungsinya? Supaya? Ya gitu kalo orangnya mentingin Kayak tadi kan kita mentingin estetik buat kita enjoy Pasti banyakin mekanik Oke betul Supaya bening banget kan Supaya bening banget kan Ya kalo gua biomedia Yang penting kesehatan ikannya kan Dalam mengurai si Amonia-amonia ini Iya Oke 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 Jadi bening gak penting Yang penting parameter air tetap bisa terurai di biomedia Bening secukupnya aja Bening secukupnya Iya Tapi ini juga lumayan bening Tadi gua udah dua minggu sih pake ini nih Ncoba ini nih Nambah bening juga nih Ini apalagi? Ini produknya JPD Apaan? Gak tau kan lu? Gak tau Mud booster JPD Mud booster? Iya Emang buat bening bet? Dia nambahin bening Ada mineral juga Sama dia ngurangin nitrat juga Tom Amonia Dia kayak clay Biasanya dipake buat koi-koi Kotorannya berarti pada ngumpul di bawah dong? Si clay ini menyatu sama air Amonia segala macem dia ngikat Mineral juga Dibuang kemana kalo udah ngikat? Kalo udah ngikat Itu urusan siapa lah Kadang bingung kan? Gak tau Tapi bener udah gua tes Bener? Iya bener Gue baru tau nih Bukan sesuatu yang wajib lah Tambahan-tambahan Dua minggu gak kuras? Enggak maksudnya Udah baru berapa minggu tadi pake ini Oh baru berapa minggu akhir pake ini Kalo ini makan sebanyak ini Sepenuh ini Jangan lah dua minggu gak kuras Gak bisa tidur Gak bisa tidur? Ada Nih kita mulai hitung asetnya dia ya Jangan lah Kenapa sampe dia gak bisa tidur gitu ya Bro mau lu disebutin atau gue yang tunjuk nih bro? Terserah lu dah Ya sih Nah ini kita mulai dari ini dulu Ini ada yang udah lumayan besar Ada gak sih GK Platinum ini 40 cm bro? Ada 40 Terakhir diukur 2 bulan lalu 45 Oh 45 45 cm 45 cm Ini kita mulai dari GK Platinum dulu Habis itu Ini yang si hitam tapi bukan si ini Apa namanya? Kubangar Ini Cubangar Kubannya beda sama kuban biasa ini Kenapa? Induknya yang ngetop lah pokoknya Yang ngetop punya Biasanya kuban tuh setahun baru 35 gitu Ini baru setahun udah 50 Kalo yang induknya luar biasa itu Berarti kan budgetnya luar biasa juga No comment Ini kisaran berapa sih bro? Ini Ya kali aja gue ada raja kia kan Gue beli ini Punya lu Gak 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 Kecilnya 3000 Kecilnya 3 juta 3000 dollar 3000 dollar Gue keren 3 juta Ini mesti baik-baik ngomong sama dia Memang makanya Yang ini beda sama yang kuban lain Berarti di atas 3000 Iya 5000 Ini 3000 dollar Oh ini 3000 dollar Kayaknya ya Kan gak ada patokan Oh oke Dia mulutnya lebih panjang sama lebih gede Oke Wow Kemudian Kalo yang belakangnya doang yang hitam Namanya apa? Tropical Gar Tropical Gar Iya Ini di atasnya atau di bawahnya? Tropical Gar Buat Family Gar paling langka di dunia Di dunia? Iya Kedua kuban Ini yang pertama ini yang kedua? Iya Grow rate nya ini lebih lama Tropical harusnya bisa lumayan gede Cuman punya buah ini yang Snow White Yang Snow White itu gak bisa gede gennya Oh Kalo Tropical yang Platinum biasa Dia ada total-totalnya ke depan Oh Tapi gue liat ini kayak Florida Gar ya Banyak yang bilang Florida Wih Floridanya pahit Panda Enggak ini Tropical Gar Tropical Gar Tropical Gar Platinum pasti ada hitam-hitamnya Oh Tapi kalo gak Snow White Colaknya sampai depan Nah ini kan masih awam banget nih Ibaratnya kayak temen-temen yang suka alligator dan segala macem Pasti agak jarang melihat ini ada di Indonesia Iya Jarang atau memang gak ada selain ini Tetap masih ada lagi yang beredar Nanti lu bilang sombong Ini gak apa-apa gue Gue sama gue Setau gue belum ada sih Ini masuk di lu aja Setau gue cuma satu ekor Tropical Di tangan hobi sih Kalo cuban? Cuban di Ari ada Oh cuman di Ari ada? Ada Segede ini juga sama belinya Oh berarti? Masukin bareng Oh cuma dua ekor berarti? Beberapa dulu udah banyak Oh udah banyak dulu yang sudah masuk duluan Banyaknya gak banyak sampai sepuluh Oh Ada tujuh atau berapa gitu Si Ari pernah piara Oke Nah itu lama banget gedenya Dijual sam Banyak loh hobis-hobis yang kadang posting kok Oh udah ada ya Orangnya kita tahu siapa yang beli Oh jadi kenal Gak buat komunitas aja? Boleh Kan ada The Real Hobbies Nah ini Ini tropical garam begini di range berapaan sih? Kurang lebih aja Kurang lebih Kurang lebih? Iya Bank 10 ribu 10 ribu dollar? Iya 3 ribu 10 ribu dollar Itu belum termasuk packing masuk Udah udah Oh udah semua udah include semua Iya Tapi gak sebesar ini waktu beli awal kan? Cuma nambah 10 cm Gara-gara gue beli yang snow white banget Oke Terus ini dia semi short Kalau ini ada tiba-tiba menunjukkan gelagat-gelagat gak bagus panik gak? Harusnya ini gak sih Soalnya badak ikannya Oh ikan badak Badak Tapi karena memang walaupun badak Karena dengan hargaan kadang kita juga agak-agak gimana gitu ya? Iya cuman karena badak lebih tenang lah Lebih tenang Ini gue diajar tuh ekornya sobek Sama? Gak tau Terlalu rame Terlalu rame Nah itu tadi Ada cuban Ada tropical Kita masuk yang ini Kemarin kita sudah kontenin ini di tempatnya Aqua Premier ya? Aqua Premier ya Tempatnya kok handy Sampai gue mau jual laptop sama kameranya kameramen Iya Itu udah disini Oh karena mau beli ini juga Udah habis tapi katanya Dari masuk sepuluh sih ya satu Sisa satu ya Sisa satu ya Ngeri lo kenceng lo ya Obi-obi jaman sekarang Begitu liat yang begitu-beginian Main sledding semua Karena kita gak tau kan kapan masuk lagi Iya betul Kalau gue masih dikati kapan gue bisa makan lagi Kalau gue beli ini gak makan gue Kalau ngalur apa duit Ini bro Ini ukuran yang gede ya? Iya 41 41 41 Wah ini udah berenang bersama ini disini Dia makannya susah gak? Disini susah Karena gue lagi pengen melatih dia pelet Jadi gue gak kasih dia makan Sebelumnya di tempat ko handy udang 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 ke pelet itu Biasanya lo cara melatihnya gimana bro? Pertama dipuasain aja sih yang simple-simple Kalau udah 2-3 minggu gak mau Masih alot Ya kita kasih udang lagi Lanjut lagi puasanya Lanjut lagi puasanya Kalau kayak ikan ikan Batas lo berarti 3 minggu ya Untuk memuasakan suku Beda-beda sih Kalau ikan kecil lo gak berani 3 minggu Seminggu 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 2 minggu Oke Nah karena kan disini kan ada si Vitatus sama goli Nah kalau goli beda lagi yang latihnya Misalnya dipuasain masih alot Kita ikat pake benang nih Si peletnya Yang kita gerakin Atau gak pas kita lempar tuh Yang kenceng Oh supaya ada dentuman Memancing perhatian Atas gak si wave maker Dia kira itu Sesuatu yang hidup Langsung disantok Kan udah ada pelet sinking kan Kurang Dia kayaknya mesti yang Yang agresif Agresif Iya gerakannya Gila gitu Gerakannya gila Ini kalo jelasin Ada kayak Ada kayak something gitu Berarti ini juga termasuk makan pelet bro disini Makan? Makan? Kalau Vitatus gampang Sama Froskali Vita mah gue di rumah juga Sudah Goli yang agak lama Sebelum mati Oh gitu Vita Gampang kan Vita Vita gampang Goli gue udah pernah Yang dulu yang kecil 15 cm Gue puasain sebulan Akhirnya mau makan pelet Kurus banget Tapi makan? Makan pelet Kenyang seminggu udah gemuk Dimakan sama ikan lain Sial Sedih banget Waktunya jadi sia-sia kan Udah sebulan Gue kayaknya ada cerita yang keren gitu Udah gue puasain kan tuh Udah makan udah gendut Ternyata dimakan Sakit kan? Sakit banget Nah ini Masih tetap dengan jiwanya Sebagai pecinta Ikan predator kurba Ketagihan dah Gak bisa lepas Lu? Iya Gue selalu yang paling penasaran sama dia sih Acip Yang selain ini ada yang lebih gede? Gue belum lihat sih Iya kan? Kayaknya yang mirip-mirip ada Yang hampir segini ada Nah cara lu melakukan perawatan itu sendiri gimana? Gue belum percaya sebelum gue datang kesini sih kemarin Yang di gudang udah pernah Di gudang kan gue masih merasa sejuk bro Masa? Masa sejuk itu dikit Suhu airnya sama persis Disini gue masih Gue agak merasa Pengap Karena full kaca kan? Ini udah pake kipas angin kita Kalo kepanasan Oh iya Mas anginnya masih model begini bro Udah 20 tahun itu umurnya Sama kayak lu dong usianya Mirip Tuan gue dong Oh iya iya Ini bisa diputin Hahaha Ciamik Ini udah jadi mahal ini bro Vintage Masa? Iya Bercanda lu bisa aja lu bercanda Ini serius? Karena gue kasih lu informasinya Besok lu posting Bagi hasil Gak usah Oh Gue ini aja tropical gar Waduh Hahaha Masa kan? Yang lain lah Yang itu lah Hahaha Gak bercanda lu Nah orang selalu paling takut dengan suhu kan? Untuk pelihara acip maupun poliodon Tapi lu sendiri Poliodon Apa yang kemarin Yang kemarin gue sempet pesen Platinum Platinum Itu sempet dia sudah bisa pelihara Itu Bener-bener hanya mengandalkan DO DO Ya suhu sebenernya Asal jangan keterlaluan Dia kalo 28-29 aman 30-31 31-32 tuh Udah gak bisa Kayaknya kurang deh Tapi lu pernah ke kolam pembesaran gue kan? Iya Nah itu kan gue sempet gedein poliodon juga disitu Itu Gue gak pernah hitung suhunya sih Gak pernah gua ukur Nientrong lu panasnya itu? Iya cuman kolam bawah kan Kolam bawah kadang Dia Lebih dingin ya kalo malam ya Nahan suhunya lebih lama? Iya Gak tau sih itu gak pernah diukur suhunya Ya kalo temen-temen mau coba Layatanya Atau dapet guide Pemeliharaan predator Bisa coba-coba aja kayak poin Brogeri Paulo Semoga Nubi bisa membantu Sik Semoga Nubi Nubi Lu main ikan udah dari kecil Kayaknya lahir dengan megang ikan lu Gak lah Lahir sekali mau ikan Nah jadi Brogeri ini Usianya kita beda jauh ya bro Lumayan Lebih muda Lebih muda Geri Tapi dari segi Pemahaman ikan Dari segi pengetahuan ikan-ikan predator tuh Dia lebih ngeri sih Amin Karena memang jam terbang kan bro Iya Banyak yang mati Banyak yang dipelajari Anda tuh main predator udah berapa lama? Gak tau deh dari SMP Dari SMP SMP aja gue masih main yang lain Dia udah main ikan Dia ngeliatin gue gitu banget Ancik Apa kalu dah Gak cepet Gak cepet Ya bro cepet-cepet mau kemana? Mikirin konten aja yang vlog udah gak kelamaan ntar yang nonton bosen Oh iya Gak bosan ikan mahal semua bro Jarang gue bisa liat Nah ini apa short body? Yang ini bro Oh GK GK short body Sampai bisa se-perfect itu ya Iya Ngeri ya Bedanya ini sama yang semi gue dulu Gue suka yang semi juga sih Cuman ini kalo yang ini lama banget gedenya panjangnya Tapi bro Yang short body short body begini bukannya lebih rentan bro Dengar-dengar begitu ya Apalagi ini kan tanknya tinggi ya Iya Tekanan airnya harusnya Gak tau tapi dia rakus banget Aktif ya tadi juga dia berkentang aktif Ini kan yang SB banget nih SB banget Yang semi juga gak kalah keren Gak kalah keren Cuman yang semi tuh kerennya dia bantot tapi bisa gede Oh Ini gak lama banget Gini doang nih dia Gak manjang begini Ke atas terus Iya Nah itu Lins juga udah makan pelet Lins udah tapi belum rakus Belum rakus Lagi kita latih lagi nih Nah ini kalo ini masyarakat ada apa aja nih bro Gue gak gitu ngerti masyarakat bro Tamborides Ini apa ya Ini tamborides Yang biru tamborides Ini blumasyer lokal Blumasyer lokal Ini sama ini beda dong berarti Yang mana Yang ini Yang benjol Iya beda Ini apa Tor Soro Tor Soro Iya kalo yang mirip dia nih atasnya Tor Tambra Tor Tambra Tor Tambra Masih susah dibedain sih Ini dari lokality atau dari apa Lokality sama-sama Jawa sih Nah lu Yang Sumatra ada satu nih Sumatra nih Eh yang belakang itu tuh tuh Yang agak coklat Yang agak coklat Yang agak coklat Yang Sumatra Beda lagi lama latinnya Apa lagi Tor Doro Doronensis Oke Ada Tor dan Neo ya Iya Biasa lebih gede yang Tor Par lebih bisa gede Nah itu yang kalo ada yang garis-garis di badannya itu apa bro Putih Tora Itu Tor Putih Tora Iya India India Banyak ya kalo tergantung lokality dan setiap ikan tuh punya cara masing-masing Ini Tor Ini kalo ini Neo Lempon Lokal Yang gede-gede lokal Yang gede-gede lokal Yang gede-gede lokal Nah kan Masih banyak yang import Iya Lagi hits Lu juga ada pelihara juga kan Yang tadi di depan Iya kan Itu import semua Antara lokal sama import lebih gampang mana dipelihara bro Gak beda jauh sih Katanya Nah kalo aku liat dari grup-grup segala macem Masih terlihat seperti ikan mas Tapi tidak semudah pelihara ikan mas Bener gak sih? Engga sih Biasa aja sih biaranya Karena gini Aku pernah denger Dia suka yang arus Tapi arusnya gak terlalu kencang Tapi suka arus Dia suka suhu agak dingin katanya Iya 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 Tapi ada yang bilang white spot juga Iya kan? Jadi memang masih begitu-begitu lah ya Iya kalo gua sih fokusnya air bagus udah gitu ya Air bagus tuh dalam artian? Kita usahakan Si racun ratnya amonia Nitrit Nitrat semua kita usahakan secara tidak mungkin Oke Siap 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 Oksigen tinggi Oksigen tinggi Top 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 Thank you banyak bro Apalagi yang belum kita bahas ya Ini kayaknya satu tank ini aja Banyak banget yang bisa kita bahas Viraiba Chinese Perch Oh Chinese Perch Mana tuh Chinese Perch Nah ini Kemana dia? Oh iya Ini Chinese Perch Itu bisa gede banget kan bro? Bisa kayak baramundi Iya kan? Makannya juga Gila gila ini Gila kan? Lu pokoknya kalo ada yang Nyirip-nyirip Saisa sama dia Jangan deh Masuk ya? Gila ini nolannya Pibas lewat Pibas lewat Galakan ini Ngeri ngeri Nah jadi gitu temen-temen Temen-temen bisa contact Brogeri nanti ada instagramnya Kalo memang diterima Karena di private IGnya Sombong Kalo diterima Mungkin bisa DM-DM-an Bisa layak-tanya soal pemeliharaan ikan Perubah Oke Thank you banyak bro waktunya Thank you thank you udah dateng Udah mau nunjukin koleksinya Ini buat gue semakin Tau Dan semakin Memikirkan apalagi yang mau gue jual di rumah untuk beli ikan Aligator-aligator belum lu Aligator-aligator belum Gue gak gitu Cakep juga tuh Belum dibahas lu tadi lupa Ini hybrid long nose sama spatula Jarang juga Jarang Tapi lokal Tapi lokal Masih ada yang jual Masih ada yang jual Gak mahal Long nose sama spatula Bisa gede kayak spatula Justru yang kita belum tau itu yang makin penasaran Oh ini belum tau karena hybrid Long nose nya dapet Badannya Aligator Iya Beda-beda tapi Iya ya Tongor nya ya Iya Kena liat tentang kapan alam sih di Amerika gede Bagus juga Lu suka yang kayak gini-gini ya Gue suka yang masih belum diketahui Garang-garang gitu ya Yang misterius Misterius Ini gue kena mental kali ini Kempeng Beser kita Satu ikan bagus Taruh Topper Ini Digabungin semua jadi satu Karena males Karena orangnya berantakan Oke Siap Siap Thank you banyak bro waktunya bro Thank you thank you Jadi Kalo temen-temen ini Nanti IG nya kita cantum disini Jangan lupa tetep tukung Jamvlog Dengan cara subscribe, like, dan share Setiap video-video yang kita buat Supaya semakin banyak lagi orang yang tau tentang Gary Oke Sampai Jamvlog Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye Oh Oh Terima kasih telah menonton!